Tunggal Ahmad Rifai membacakan sejumlah pertimbangan hukum sebelum memutuskan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan pihak pemohon. Kuasa hukum Siti Fadila dinilai tidak bisa menunjukkan bukti dan keterangan saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Bukti sprintik yang dilampirkan pun hanya berupa fotokopi sehingga tidak bisa menjadi bukti hukum yang kuat. Dengan demikian, hakim menilai penetapan Siti Fadila sebagai tersangka adalah sah. Sudah ada sprintik lebih dahulu 2014 yang menetapkan Ibu Siti Fadila sebagai tersangka baru diberi saksi-saksi. Belum cukup dua alat buktinya sebenarnya. Arahnya sebenarnya sudah bagus tapi mungkin lupa melihat akan hal itu berkenaan dengan 2014, hanya berpatokan di 2015 saja.